Selamat Pak, Alhamdulillah baik Selamat Pak, Alhamdulillah Alhamdulillah Itu sebuah pengalaman Alhamdulillah yang terpanjang Kebadah fisik sebenarnya Alhamdulillah Sebuah Jepang perangkat itu Kembali dalam keadaan itu Merangkat jumlahnya sama Pulangnya sama Karena memang Yang paling murah itu adalah Ketika Arafah Yang disebut dengan Alhamdulillah Itu yang membutuhkan fisik Tetapi semua Kita jangan menarakan Bisa melakukan dengan baik Apalagi pada hari kedua Pada keadaan-keadaan Matiwambu Sebenarnya itu Hebohnya saja yang besar Masalahnya kecil sekali Karena Rohan Minah itu Ya hampir sebesar ini Mungkin separuh inilah ya Separuh Jadi kalau matilah itu Tidak ada masalah Jadi Orang yang masuk Dengan orang keluar itu berbeda Jadi tidak ada Tabrakan orang Harus kita masuk Di sini Luarnya dari sana Jadi itu Yang saya baca di media Justru yang heboh di Indonesia Di sana biasa-biasa saja Untuk maktap kita 27 Dari Kloster 7 Kalimantan di Sebagian Kemudian Kalimantan di Taraukuh Hanya 500 meter Dari Pintu Teruangan Minah Jadi kita tahu persis Jadi ketika Ribu-ribu Kita lupa Sejujurnya ladukan Jadi tidak ada masalah Tetapi Syukur Alhamdulillah Semuanya itu Sudah berjalan dengan baik Dan kita harap Ini menjadi Kepada semua Jadi Haji Malibu Khususnya Kepada Jaman Menyarakan Kesan-kesan Tentu Tentu Pada Selaku Pribadi-pribadi Tentu Saya tidak bisa Maksudnya Karena pengalaman Ruhani ini Masing-masing orang Akan mengalami Berbeda Tidak akan sama Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton